Sejak masa pemerintahan Presiden Soekarno hingga saat ini, sosok Ibu Negara sebagai pendakin Presiden memang tidak luput dari perhatian halayak ramai. Termasuk Ibu Negara kita pada periode pemerintahan Presiden kali ini, Iryana Jokowi. Sosok Iryana yang bersahaja memang mengundang rasa ingin tahu banyak orang. Di setiap kesempatan, Iryana kerap mendampingi Jokowi. Dalam melakukan tugas negara dan menyapa masyarakat secara lebih dekat. Tapi apakah kalian tahu bahwa ada lima peristiwa heboh yang dialami Ibu Presiden kita yang satu ini? Berikut ini adalah rangkumannya. Yang pertama, kehilangan cincin berlian saat pelantikan Presiden di tahun 2014. Ketika sang suami dilantik sebagai Presiden RI yang ketujuh di tahun 2014, ada sebuah peristiwa unik yang cukup mengebohkan halayak ramai. Peristiwa tersebut adalah hilangnya cincin sang Ibu Negara sesaat setelah acara pelantikan Presiden. Kala melambaikan tangan pada momen pawai kepresidenan. Cincin dengan 21 mata berlian itu jatuh dan terlindas kereta kuda. Yang kedua, antusiasme Ibu-ibu Dharma wanita yang ingin berfoto bersama Iryana Jokowi. Sewaktu sang suami masih menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta di tahun 2012, Iryana Jokowi sempat mendampingi dalam acara silaturahmi bersama Dharma wanita Persatuan Pusat, serta sejumlah instansi lainnya. Selain antusias berfoto dengan Ibu Negara pada saat itu, Ani Bambang Yudhoyono, para ibu-ibu Dharma wanita juga sangat tertarik berfoto bersama Iryana. Dengan sabar, Iryana memenuhi permintaan berfoto bersama ibu-ibu tersebut setelah acara ramai. Yang ketiga, Iryana ketinggalan rombongan saat kembali dari kunjungan ke rumah susun. Presiden Jokowi pernah mengajak sang istri untuk ikut mengunjungi rumah susun tanah tinggi. Ternyata antusiasme masyarakat bertemu ibu negara sangat besar. Banyak sekali masyarakat yang mendekat untuk menyapa dan bersalaman dengan sang ibu negara. Hal ini membuat ibu negara tak sengaja tertinggal oleh Presiden. Akhirnya Presiden dan ibu negara harus pulang dengan mobil yang terjadi. Kejadian yang keempat, kehilangan teks pidato saat bertemu dengan istri kepala daerah. Ada satu kejadian menarik lainnya yang terjadi saat Iryana bertemu dengan istri kepala daerah. Kala itu Iryana membacakan teks pidato dan sempat agak panik. Karena ada lembaran teks pidatonya yang hilang. Salah seorang ajudan kemudian menghampiri Iryana dan mengatakan bahwa semua lembaran teks pidato sudah dijadikan satu. Iryana tetap tidak dapat menemukan teks pidato yang dimaksud. Akhirnya, Iryana pun memilih untuk mempersingkat pidatonya agar lepas selesai. Kejadian yang keempat, kehilangan teks pidato saat bertemu dengan istri. Yang kelima adalah, tampil beda sewaktu membagikan sembako di kota Bogor. Pada awal Juli tahun 2016 yang lalu, Presiden didampingi sang istri membagikan paket sembako. Di Jalan Dewi Sartika, Bogor ada yang berbeda pada penampilan Iryana saat membagikan sembako. Mengenakan kemeja putih dengan rambut yang dimasukkan ke topi. Membuat beberapa orang masyarakat agak pangling dengan penampilan Iryana. Selain itu, ada pula perbincangan yang muncul tentang harga topi merek terkenal. Yang dikenakan Iryana, ada yang mengatakan kalau harga topi itu mencapai jutaan rupiah. Namun ada pula yang berpendapat bahwa harga topi itu hanya berkisar di angka ratusan ribu. Rupanya gaya dan penampilan Iryana sebagai ibu negara senantiasa mendapat sorotan masyarakat. Itulah 5 peristiwa heboh yang pernah terjadi pada ibu negara Iryana Jokowi.